Halo semuanya hari ini video ini lanjutan ya dari video sebelumnya ketika saya menyampaikan tentang benih bulian yang bisa dikecambahkan lebih dari satu kali apakah memang bisa bisa lihat di sini adalah buktinya ya ini adalah benih bulian yang saya ambil dari eh sorry ini adalah bibit bulian atau kecambah bulian yang saya ambil dari kotiledon yang sudah sebelumnya berkecambah menjadi bibit ya ini sudah dikecambahkan sekitar satu bulan setengah kalau tak salah ya dan bisa lihat di sini si benih sudah mulai berkecambah bagaimana membuktikan bahwa dia tumbuh dari kotiledon yang sebelumnya telah berkecambah bisa lihat di sini ya ada benjolan-benjolan ya nanti akan saya jelaskan ya oke eh ini ya bisa lihat di sini ini sebagai contoh tiga saja ya saya siapkan di sini walaupun yang beberapa sudah berkecambah dan kemarin juga sudah saya pindahkan ya dari mana strukturnya bisa kita lihat ya membedakan antara benih yang baru kecambah atau yang sudah bisa kita lihat di sini ya saya akan menggunakan ini pakai untuk menunjukkan ya jadi kalau kita lihat di sini ya ada bagian yang yang membenjol besar di sini ya ini lihat di sini ya ini membuktikan bahwa dulu sebelumnya sudah dulu sebelumnya sudah berkecambah di bagian ini kemudian tumbuh ya bisa dilihat di sini ya ya bisa dilihat di sini adalah ini adalah ya kita bisa lihat di sini ini adalah nih ya muncul dari bagian ini nih ya padahal sebelumnya ada kemungkinan di bagian ini ya bekas patahan daripada kotiledon atau eh patahan dari plum mula sebelumnya ya atau bibit sebelumnya ya karena kita ambil dari dari benih yang sudah berkecambah sebelumnya ini tumbuh baru ini adalah tunas ya plum mula dan ini adalah radikula akar nah kalau kalian lihat formasi ini sebenarnya tidak ada tidak ada keanehan ya tidak ada suatu apa nih hanya di sini ya memang ini tidak lurus ya tapi menurut saya ini tidak menjadi masalah ya nah di beberapa kasus yang saya temukan beberapa tunas yang yang muncul itu ada lebih dari satu ini contohnya salah satu ini patah ini tadi ya kemudian ini adalah tunas yang yang baru jadi ini tadi membuktikan bahwa saya katakan kecambah ini bisa begini ini bisa kita kecambahkan dua kali sama halnya dengan ini ya ini bisa kita lihat strukturnya dari sini jadi ini sebelumnya kemungkinan ini sudah ya bukan kemungkinan sebelumnya sudah tumbuh nih tunas baru kemudian ini ya melalui berapa proses bisa lihat di sini ada membengkok ke sini kemudian naik ke atas nah format formasi seperti ini tidak ada masalah ya sama dengan ini ya ya tidak seluruhnya membengkok seperti juga ini tapi ini juga tumbuh normal bisa lihat di sini jadi ada benjolan sebelumnya di sini dan ini adalah apa nih ya ini tunas ya plum mula yang baru dan ini ada yang baru lagi ya seperti itu ya Nah kalau kakis misalnya terjadi dua seperti ini maka satunya bisa kita buang atau kita potong ya sementara bagaimana akarnya lihat ya tidak ada masalah sama sekali ya ini sangat bagus ya ini malah menembuhkan dua akar radikula yang dua akar petunjang ya yang baru ya dua-duanya cukup kuat dan ini sangat kuat sangat kokoh nanti membantu pertinian pokok ya seperti itu jadi kalau kita lihat formasi kemudian bentuk dan lain sebagainya maka tidak ada hal yang merugikan ya atau benih yang dihasilkan bibit yang dihasilkan dari pekan nyambahan ulang dari ulin tidak ada hal-hal yang perlu kita kuatirkan ketumbuh bagus ya menjadi individu yang yang baru ya oke ini adalah bibit bulian saya yang sudah siap tanam sebenarnya ya oke terima kasih semoga bermanfaat